Pembakaran Kuil Tianwok Si Jilid 12 Kepiawayan Murid Bu Eng Chu Chin Pau adalah seorang yang telah memiliki ilmu kepandayan tinggi dan dari suhunya ia pernah pula mendengar nama Kim Ilokai, hingga sudah sepatutnya kalau ia berdiam diri dan tidak mau menyombongkan kepandayan, terutama untuk menghadapi seorang tokoh besar seperti Kim Ilokai adalah hal yang bukan tidak terbahaya. Akan tetapi, betapapun juga, ia masih amat muda dan darahnya masih menggelora penuh keberanian yang terdorong oleh nafsu mudanya. Maka mendengar ini, ia segera bergerak hendak berdiri dari tempat duduknya. Akan tetapi, ternyata ia kalah dulu oleh tuan rumah sendiri. Ken Kuk maklum akan maksud Kim Ilokai yang hendak membalaskan rasa malu yang diderita oleh murid Gan Hok, maka untuk menjaga jangan sampai ia dianggap licik dan juga untuk mendemonstrasikan ilmu tombaknya, ia lalu mendahului orang lain dan melompat ke hadapan Kim Ilokai. Long Hyoang, katanya sambil tertawa dan menjurah, aku merasa girang dan berterima kasih sekali kepada kau orang tua yang bermaksud baik dan yang membantu meramaikan pertemuan ini. Akan tetapi sebagai tuan rumah, sebelum orang lain memperlihatkan ilmu kepandayannya yang tinggi, terlebih dulu biayarlah aku memperlihatkan kebodohanku. Tidak tahu dengan kera bagaimana kah Long Hyoang hendak mengukur kebodohanku Kim Ilokai tercengang karena tidak disangkanya bahwa tuan rumah ini maju sendiri, maka ia lalu tersenyum-senyum dan memutar-mutar kedua matanya. Ken Chiang Kun sendiri hendak maju? Baik, baik. Telah lama lohu mendengar ilmu tombak cagak dari Chiang Kun yang amat tersohor, maka harap Chiang Kun suka memperlihatkan kepandayan itu, biar lohu mengimbanginya dengan tongkat ini ketika mendengar ucapan ini. Ken Kok merasa gembira sekali oleh karena memang selain ilmu permainan tombak cagak ini, ia tidak tahu harus memamerkan kepandayan apa. Segera ia menyuruh pelayan mengambil kongce, tombak bercagak, silakan menyerang dan jangan sungkan-sungkan, Ken Chiang Kun kata Kim Ilokai sambil memelintangkan tongkat pada dadanya. Ken Kok segera menyerang dengan kongcenya dan ketika ia mulai bersilat dan melakukan penyerbuan, para tamu diam-diam memuji oleh karena permainan tombak cagak dari perwira ini benar-benar liai dan kuat. Harus diketahui bahwa semenjak dikalahkan oleh Hwesyo muka hitam di kuil Tianwoksi hingga ia merasa terhina dan malu sekali, Ken Kok lalu melatih diri dan memperdalam ilmu silatnya sampai bertahun-tahun sehingga kalau dibandingkan dengan dulu sebelum dikalahkan oleh Hwesyo itu, ilmu kepandayannya telah meningkat jauh sekali. Penaga yang disalurkan pada senjata itu pun besar. Sekali sehingga tiap kali ia menusuk dengan senjatanya ujung tombak itu sampai mengetar dan apabila ia memukulkan tombaknya, maka terdengar bersiutnya angin pukulan. Kalau permainan Kongce dari Ken Kok ini telah mengagumkan para penonton, adalah permainan tongkat pengemis tua baju emas membuat hati Chin Pau bergebar. Kalau yang menyerbu kuil itu orang-orang segagah ini, pasti kuil itu akan dapat dihancurkan, pikirnya. Permainan tongkat kakek pengemis itu benar-benar hebat karena biarpun yang digerakkan hanya sebatang tongkat kayu yang kecil, akan tetapi tiap kali tombak Ken Kok yang bertenaga besar itu terbentur oleh hujung tongkat, tombak itu selalu terpental hingga Ken Kok beberapa kali mengeluarkan seruan kaget. Namun perwira ini masih tetap menyerang terus walaupun sedikit juga serangannya tak berarti bagi pengemis yang kosan itu. Setelah melayani Ken Kok sampai 30 jurus lebih, Kimi Lokai melompat mundur dengan cepat dan berkata, Cukup, cukup kan Chiang Kun cukup gagah untuk menyerbu kekuil Tian Hock si Ken Kok merasa puas, karena biarpun ia tidak dapat mengalahkan pengemis lihai itu, namun ia tidak sampai tercelah permainan tombaknya. Semua penonton juga menganggap demikian, akan tetapi Chin Pau yang lebih tajam dan lebih tahu akan gerakan-gerakan Kimi Lokai, dapat melihat betapa dengan luar biasa cepatnya, ketika hendak melompat mundur tadi, ujung tongkat kaget itu telah menerobos di antara sinar Kong C dan menyabet ujung lengan baju Ken Kok. Dan ketika Chin Pau memperhatikan ujung lengan baju itu, benar saja di situ terdapat sebuah lubang bekas tusukan tongkat. Kimi Lokai setelah memberi tanda pada ujung lengan baju Ken Kok tanpa memberitahu itu, lalu tertawa girang dan setelah Ken Kok mengundurkan diri, ia lalu berkata lagi kepada semua tamu, cuwi yang hendak maju, silakanlah. Jangan malu atau sungkan terhadap kawan segolongan sendirilah. Kimi Lokai seakan-akan seorang guru yang menghadapi sitian banyak muridnya dan yang hendak di ujinya seorang demi seorang. Chin Pau maklum bahwa pengemis tua ini merupakan lawan yang tangguh sekali, akan tetapi ia tetap hendak maju dan mencoba kepandayan kakek itu. Sekali lagi Chin Pau didahului orang lain, yakni seorang di antara kongsan hengte yang bernama Lukiam. Setelah menjua dan memperkenalkan diri kepada Kimi Lokai, ia lalu mengeluarkan senjatanya yang istimewa, yaitu sepasang poan koan pit atau senjata berbentuk pit, penabulu, yang lihai sekali oleh karena sepasang senjata ini khusus dibuat untuk menyerang dan menotok jalan darah lawan. Orang yang dapat mempergunakan sepasang poan koan pit tentu seorang yang telah memiliki luakang tinggi dan telah paham sekali akan jalan darah dan bagian kelemahan lawan hingga baru mengeluarkan sepasang senjata ini saja sudah dapat diduga bahwa Lukiam bukanlah orang sembarangan. Kimi Lokai tertawa terbahak-bahak. Memang, hari mau hanya berkawan singa dan ular samudera selalu berkawan dengan naga. Si Chu adalah kawan baik kan Chiang Kun, maka tentu saja ilmu kepandayan si Chu takkan mengecewakan. Lu Si Chu, jangan sungkan-sungkan, majulah mohon pengajaran kata Lukiam merendah dan ia lalu mulai bersilat. Kedua tangannya memegang poan koan pit bergerak-gerak bagaikan seorang penari ulung sedangkan kedua kakinya berjengkit dan berpindah-pindah dengan amat cepat dan gesitnya. Kembali permainan silat ini mendatangkan rasa kagum, bahkan Kimi Lokai sendiri berkali-kali memuji, Bagus, bagus pengemis tua itu terpaksa memergunakan ginkangnya yang hebat untuk menghindarkan diri dari totokan lawan yang gesit ini. Kalau sampai ia kena tertotok, ia akan mendapat malu hebat sekali, biarpun pertandingan itu hanya pertandingan persahabatan saja. Maka tongkatnya lalu digerakkan cepat sekali dan kemana saja poan koan pit menotok, selalu bertemu dengan ujung tongkat yang menangkisnya dengan tenaga penuh hingga tiap kali ujung poan koan pit terbentur ujung tongkat, Lukia merasa betapa tangannya kesemutan dan kalau ia tidak mengerahkan tenaga, tentu poan koan pitnya akan terpukul jatuh. Ia maklum bahwa ilmu kepandayan pengemis tua yang aneh ini masih lebih tinggi setingkat dengan kepandayannya sendiri, maka setelah bertempur sampai empat puluh jurus tanpa dapat mendesak, ia tahu diri dan melompat ke belakang dengan cepatnya. Maaf, maaf, aku yang bodoh telah memperlihatkan kejelekan kepandayanku, katanya sambil menjura. Siapa bilang permainanmu jelek kata Kim Ilokai dengan gembira. Lohu berani tanggung bahwa penjahat-penjahat Tianwoksi akan kacau balau terserang oleh dua batang poan koan pit yang lihai itu. Kau hebat sekali, Lu Si Chu. Setelah berkata demikian, Kim Ilokai lalu memandang kepada orang kedua dari Kongsan Hengte yang bernama Lu Siang. Berbeda dengan adiknya, Lu Siang ini bertubuh tinggi kurus sedangkan adiknya itu pendek gemuk, dan muka Lu Siang ini kepucat-pucatan seperti orang sakit, akan tetapi sepasang matanya berpengaruh. Chin Pau dapat menduga bahwa orang gagah itu tentulah seorang ahli luakeh yang memiliki ilmu luakang yang tinggi sekali. Melihat betapa adiknya tak berdaya menghadapi pengemis tua itu, Lu Siang lalu melompat dari tempat duduknya. Gerakannya ini tidak kentara, akan tetapi tahu-tahu tubuhnya telah melayang dan berdiri di depan Kim Ilokai. Chin Pau kagum sekali melihat ginkang ini. Ternyata yang berkumpul ini bukanlah orang-orang sembarangan, pikirnya makin tertarik. Begitu berada di depan pengemis tua itu, Lu Siang lalu menjura memberi hormat. Akan tetapi gerakan memberi hormat ini bukanlah gerakan sembarangan, akan tetapi adalah gerakan yang dalam ilmu silat disebut Raja Monyet Menghormat Dewata, Cetian Paihut, dan ini adalah gerakan dari ahli ilmu luakeh yang melakukan serangan atau pukulan luakang dari jauh dalam bentuk pemberian hormat. Akan tetapi, oleh karena yang dihadapinya bukan musuh dan hanya seorang yang hendak mencoba ilmu kepandainya, Lu Siang juga tidak begitu gegabah untuk mengisi tenaga pukulan dalam gerakan ini, dan hanya merupakan gerakan pemberian hormat biasa saja. Akan tetapi, otomatis ia telah memperlihatkan bahwa ia adalah ahli luakeh yang jempolan. Melihat kele pemberian hormat Lu Siang, Kimi lokeh tidak mau tinggal diam dan ia memperlihatkan bahwa ia kenal pula gerakan ini, maka sekaligus ia membalas hormat orang dengan gerakan menolak gunung menarik awan. Tangan kanannya dengan jari terbuka ditaruh di depan dada sebagai penolakan pukulan lawan dan tangan kirinya membalas dengan gerakan pukulan yang juga dilancarkan hanya dengan tenaga luakang dan memukul dari jauh. Lu Siang merasa terkejut sekali oleh karena memang gerakan inilah yang menjadi gerakan untuk menahan dan membalas serangan gerakannya tadi. Dalam hormat menghormati ini, kedua orang itu telah memperlihatkan dua macam gerakan yang lihai dan yang takkan dapat dimengerti oleh ahli silat sembarangan saja. Akan tetapi, Chin Pau tahu akan gerakan-gerakan mereka itu hingga diam-diam ia memuji pula. Si Chu, janganlah berlaku sungkan-sungkan dan marilah kita bermain-main sebentar menambah pengetahuan kata Kim Milokai sambil tertawa. Lon Hyong, jangan ke orang tua tertawakan aku yang rendah pengetahuan kata Lu Siang sambil melepaskan ikat pinggangnya yang berwarna hitam. Setelah ikat pinggangnya itu berada di dalam tangannya, ternyata bahwa itu bukanlah ikat pinggang biasa, akan tetapi sebuah senjata jonpian atau camruk lemas yang panjangnya tidak kurang dari tiga kaki. Memang tepat sekali bagi seorang ahli luakeh untuk mempergunakan jonpian yang lemas ini oleh karena tenaga luakangnya dapat disalurkan pada senjata itu hingga camruk itu bisa menjadi lemas untuk membelit senjata musuh atau menyabet, dan dapat pula dibuat kaku untuk menusuk atau menotok jalan darah. Bagus, Si Chumajulah kata Kim Milokai dengan hati-hati karena ia maklum bahwa lawannya kali ini memiliki ilmu kepandayan yang tak berboleh dibuat gegabah. Lu Siang lalu bergerak dengan jonpiannya setelah disentakan mengeluarkan bunyi keras bagaikan sebatang camruk gembala, lalu jonpian itu menyambar ke arah leher Kim Milokai. Pengemis tua itu cepat mengangkat tongkatnya dan sebentar kemudian kedua orang itu bertempur seru sekali hingga bayangan mereka kadang-kadang menjadi satu dan sukar dibedakan satu dengan yang lain. Setelah adu kepandayan ini berlangsung seratus jurus dengan amat lebatnya dan keadaan mereka seakan-akan berimbang, keduanya lalu melompat mundur dan Lu Siang dengan muka merah menjura sambil berkata, Si Ota yang bodoh telah menerima pelajaran, terima kasih, Long Hyong, ternyata bahwa tadi ia telah kena dikurung hebat oleh tongkat pengemis tua yang lihai itu hingga ia tidak malu-malu untuk mengaku kalah. Pengemis tua itu tertawa terkekeh-kekeh dengan wajah berseri. Ah, Ken Chiang Kun, katanya kepada Ken Kok. Sekarang Lohu tidak khawatir lagi. Dengan adanya para orang gagah ini di pihak kita, kita tak usah khawatirkan perlawanan para penjahat gundul di Tian Lok Si. Ken Kok dengan girang lalu berkata kepada Cim Pau, Ong Tai Hiap, tinggal kau yang belum memperlihatkan kepandayanmu. Cim Pau lalu bangkit berdiri dan berjalan dengan langkah perlahan ke tengah ruang itu. Akan tetapi, pada saat itu, Pau Sukam, Su Heng dari Ken Kok, Tiaw Su dari Santung itu, juga berdiri dan berkata kepada Cim Milokai. Long Hyong, kau telah terlalu banyak menghadapi kawan-kawan yang gagah hingga khawatir kau orang tua terlampau lelah. Biarlah si Yau Te yang kasar dan bodoh mencoba kepandayan Tai Hiap ini terang sekali bahwa Pau Sukam ini merasa kurang senang dan tidak puas bahwa Ken Kok, Sutenya itu, terlalu menghormat kepada Cim Pau hingga menyebutnya Tai Hiap atau pendekar besar. Cim Pau dapat menduga bahwa orang sombong ini tentu sedang mencari perkara dengan dia, dan orang itu tentu berusaha menjatuhkannya dengan membuatnya malu. Oleh karena itu ia berlaku hati-hati sekali. Sambil tertawa Kim Milokai mengundurkan diri dan berkata, Baik, baik, dengan majunya Jiwi, berarti sekaligus lohu dapat menyaksikan tingkat kepandayan Jiwi, akan tetapi ketika pengemis tua ini menyaksikan betapa setelah menggulung lengan bajunya, kedua lengan orang si Pau ini kelihatan merah sekali. Ia menjadi terkejut karena tahu bahwa orang ini memiliki ilmu pukulan ang seciang atau tangan pasir merah yang lihai. Cim Pau juga melihat ini dan tahulah ia mengapa orang ini demikian sombongnya karena agaknya mengandalkan kedua tangannya yang berbahaya. Orang yang memiliki tangan pasir merah ini memang berbahaya sekali pukulannya, karena jangankan tubuh kena pukul oleh kedua tangan ini, baru tertangkis saja dapat membuat lengan lawan menjadi bengkak-bengkak dan tulangnya patah. Tadi ia telah diperkenalkan dengan semua orang, maka Cim Pau yang masih ingat akan nama orang ini dan tahu bahwa dia adalah Su Heng dari tuan rumah, dengan sikap hormat berkata, Pau Piau Su tentu ingin mengajak Si Yau Te bermain dengan tangan kosong, bukan ucapan ini sekaligus menyatakan bahwa ia telah tahu akan kelihayan kedua tangan lawan dan juga menyatakan bahwa ia tidak gentar menghadapinya. Pau Su Kam tersenyum dan berkata dengan sikap tinggi hati, memang betul, Ong Tai Hiap ia sengaja menyebut Tai Hiap dengan suara mengandung ejakan. Biarpun hanya main-main, akan tetapi senjata tajam kalau digunakan bisa mendatangkan bahaya karena seperti kata orang, senjata tidak bermata, Si Yau Te setuju dengan pendapatmu, kata Cim Pau sederhana, kau majulah dan mari kita bermain-main sebentar. Kali ini semua orang menonton dengan penuh perhatian, karena ingin menyaksikan ilmu kepandayan pemuda baju putih yang masih sangat muda ini. Hampir semua orang menduga bahwa kali ini Cim Pau tentu akan roboh di tangan Pau Piau Su yang lihai. Pau Su Kam ingin segera menjatuhkan lawannya yang muda ini dan sekaligus mengangkat tinggi namanya, maka begitu berseru ia lalu menyerang dengan tendangan pancingan yang disusul oleh cengkeraman tangan kanan ke arah dada dan pukulan tangan kiri ke arah pundak Cim Pau. Akan tetapi, dengan muda pemuda itu melompat dan mengelakkan diri dari serangan itu dan selanjutnya ia lalu mengeluarkan ginkangnya yang tinggi tingkatnya, berkelebat ke sana kemari menghindarkan diri dari serangan yang datangnya bertubi-tubi itu. Maka melongolah semua orang ketika menyaksikan betapa tubuh anak muda itu kini berubah menjadi bayangan putih yang luar biasa gesitnya hingga seakan-akan seekor garuda putih terbang menyambar-nyambar hingga membuat Pau Su Kam tak berdaya mendekatinya. Melihat gerak-gerik pemuda ini, tercenganglah Kang Kok oleh karena selama hidupnya ia baru sekali menyaksikan gerak-gerik ini, yaitu ketika Hosio muka hitam dulu menjatuhkannya. Akan tetapi pemuda ini lebih cepat lagi gerakannya. Juga Kim Ilokai merasa kagum sekali dan memandang dengan penuh perhatian. Tak pernah disangkanya bahwa ginkang dari pemuda itu sedemikian lihainya hingga diam-diam ia mengakui bahwa dia sendiri belum tentu dapat melebih pemuda itu dalam hal kegesitan. Pau Su Kam terus menyerang dan setelah ia menyerang dengan Ang Seci yang selama 30 jurus lebih, peninglah kepalanya karena pemuda itu benar-benar merupakan bayang-bayang atau uap putih saja yang tiap kali diserbunya tiba-tiba lenyap dari depannya dan tahu-tahu telah berada di kanan, kiri, atau bahkan di belakangnya. Baru menghadapi lawan yang selalu mengelak saja, ia sudah menjadi pening, apalagi kalau sampai lawan itu balas menyerang. Tiba-tiba Pau Su Kam lalu berhenti menyerang dan ketika melihat Chin Pau juga berdiri di depannya tak bergerak, tiba-tiba ia lalu memukul dengan kedua tangannya ke arah dada Chin Pau. Ini adalah pukulan maut yang tak layak dikeluarkan di dalam adu kepandayan itu, karena memang pukulan yang dihandalkan ini hanya digunakan untuk menjatuhkan seorang musuh dengan maksud membunuh. Angin pukulan Ang Seci yang ini saja sudah cukup membuat lawan jatuh dengan menderita luka di dalam tubuh, apalagi kalau sampai tangan itu mengenai tubuh lawan dengan tepat. Chin Pau merasa mendongkol dan marah melihat hal ini karena tak disangkanya bahwa lawan ini menggunakan tangan maut untuk mengalahkannya. Ia lalu berpikir bahwa kalau kali ini tidak memperlihatkan kepandayan, selanjutnya ia tentu akan dipandang ringan dan rendah. Ia sengaja tidak berkelip dan menanti datangnya pukulan. Selaka Kim Ilokai berseru karena biarpun ia juga ingin mengalahkan pemuda itu untuk membalas penghinaan terhadap cucu muridnya, akan tetapi ia tidak bermaksud membunuh pemuda ini, sedangkan pukulan yang dilancarkan oleh Pau Sukam itu ia tahu dapat mendatangkan bahaya maut. Akan tetapi, segera seruan kaget ini disusul dengan seruan kagum ketika ia melihat betapa dengan dua tangan terulur ke depan dan jari-jari terbuka. Chin Pau menggunakan luakang yang tinggi untuk mengembalikan tenaga pukulan ang seci yang yang hebat itu. Chin Pau maklum bahwa biarpun tenaga luakangnya telah terlatih cukup dan tidak akan kalah oleh tenaga lawan, akan tetapi kalau ia menggunakan lengan tangan untuk menangkis, tentu tulang lengannya akan terpukul oleh tenaga ang seci yang dan mungkin tulangnya akan patah karena kalah kalau dibandingkan dengan tulang lawan yang berisi, akan tetapi kalau ia menggunakan telapak tangan yang berisi daging dan urat serta dapat mengeluarkan tenaga luakang sepenuhnya itu, ia boleh menangkis dengan hati tenteram. Benar saja, ketika dua tenaga raksasa bertemu, dengan hikangnya Chin Pau dapat menutup jalan darahnya dan hanya terhuyung mundur tiga langkah. Akan tetapi sebaliknya, Pau Sukam yang tak menduga akan mendapat benturan tenaga yang lebih besar daripada tenaganya sendiri itu, terpental sampai setombak lebih dan jatuh terduduk di atas lantai. Ia terkejut sekali, akan tetapi karena tidak menderita luka apa-apa, ia merasa tunduk betul terhadap Chin Pau. Dengan muka merah ia lalu menjura dan berkata, Ong Tai Hiap memang patut dikagumi. Kepandaianmu jauh lebih tinggi daripada dugaanku semula, Ang seci yangmu juga lihai sekali, Pau Piausu kata Chin Pau merendahkan diri. Hebat, hebat. Harusku beri selama tiba-tiba Lusi yang berkata dan menghampiri Chin Pau sambil menjura dengan gerakan Cetian Paihut tadi. Kali ini ia mengisi tenaga dalam gerakannya hingga Chin Pau yang maklum dirinya dicoba, lalu balas menjura sambil mengerahkan hikangnya. Lusi yang merasa betapa tenaganya terbentur kembali dan kedua pundaknya sampai merasa linu, maka ia lalu berkata, memang lihai sekali, aku mengaku kalah hanya beberapa orang saja yang tahu akan percobaan tenaga ini, diantaranya Kim Milokai. Pengemis tua ini tidak mau kalah, dengan tertawa ia lalu datang menghampiri dengan secawan arak di tangan. Ong Si Chu, kau pantas dihormat dengan secawan arak wangi katanya sambil menyerahkan cawan itu kepada Chin Pau dengan tubuh membungku. Chin Pau lalu menerima cawan itu dan alangkah kagetnya ketika merasa betapa tangan yang memberikan cawan itu menekan dengan kekuatan yang luar biasa beratnya. Ia lalu mengerahkan tenaganya dan membuat telapak tangannya yang menerima cawan menjadi lemas bagaikan kapas hingga tenaga tekanan Kim Milokai menjadi lenyap dan tiada berguna lagi. Pengemis tua itu melepaskan cawannya dan tertawa bergelak. Ia merasa senang sekali, tidak saja girang karena mendapat kawan kuat dalam penyerbuan kuil Tian Wok Si, akan tetapi juga girang bahwa tadi ia tidak sampai bentrok dengan pemuda ini. Kalau sampai mencoba kepandainya dan tak dapat memenangkan pemuda ini, alangkah akan malunya. Sedangkan ia masih merasa sangsi apakah ia akan dapat mengalahkan pemuda yang lihai ini. Si Chu, kau masih begini muda akan tetapi kepandainmu benar-benar membuat lohu merasa kagum, katanya. Lon Hiong, tongkatmu membuat siya wutel merasa kagum dan takluk sekali. Xin Pau menjawab sejujurnya, terutama ketika kau membuat gerakan melebangi ujung lengan baju Ken Chiang Kun tadi. Hebat dan cepat sekali gerakan itu. Mendengar ucapan itu, Ken Kok terkejut dan melihat ujung lengan bajunya yang benar-benar bolong, maka mukanya jadi pucat. Orang telah membolong ujung lengan bajunya dan ia sama sekali tidak tahu. Kalau orang itu seorang musuh dan menghendaki jiwanya, tentu ia akan mati sebelum ia ketahui diserang secara bagaimana. Sebaliknya, Kimi Lokai makin kagum saja mendapat kenyataan bahwa pemuda ini dapat melihat gerakannya tadi, padahal ia percaya bahwa tak seorang pun dapat melihatnya. Dari kenyataan ini saja dapat diketahui bahwa pemuda baju putih ini memang murid seorang berilmu tinggi.